Kudatuli adalah opera setengah hati, karena selain membuat skenario konyol boneka Butuhutapea, rezim juga tak cukup punya nyali untuk membabat abis oposisi PDI Pro Megawati dan aktivis yang main supportnya. Karena operasi setengah hati, maka penyelesaian hukum juga bukan menjadi bagian skenario untuk membabat aktor utama atau yang dianggap bertanggung jawab. Huru hara tanggal 27 Juli tahun 1996 dalam ingatan wartawan. Ditulis oleh Martin Sitompul dari Historia.id. Menjelang tanggal 27 Juli tahun 1996, kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat selalu tampak ramai. Sejak seminggu sebelumnya, basis PDI Kubu Megawati Soekarnoputri itu selalu dipenuhi gelombang masa. Lukas Luarso menggambarkan suasana saat itu. Siang hari suasana kantor sangat meriah, seperti festival demokrasi, mimbar bebas untuk menumpahkan aspirasi demokrasi. Tokoh-tokoh politik oposisi dan aktivis bergiliran pidato di panggung menyuarakan demokrasi. Saya ditugaskan memantau kantor PDI. Jadi hampir setiap malam selalu standby di kantor PDI. Ujar Lukas kepada Historia. Lukas saat itu bertugas sebagai wartawan majalah forum. Konflik politik memang tengah melanda partai berlambang banteng itu. Nah hoda partai terbagi dua antara Surjadi dan Megawati. Rezim Orde Baru mengakui Surjadi sebagai ketua umum lewat Kongres PDI di Medan pada Juni tahun 1996. Sementara itu, kubu mega menolak tunduk. Restu pemerintah terhadap PDI Surjadi dianggap sebagai rekayasa untuk melengsarkan Megawati dari pimpinan partai. Mimbar bebas pun digelar sebagai tanda perlawanan. Setiap malam selalu beredar rumor kantor PDI akan diserbu. Di sisi lain, juga beredar info, aparat militer juga melakukan persiapan untuk merebut kantor PDI. Kenang Lukas. Edi Siswoyo, saat itu wartawan poskota, juga mendengar desas-desas akan terjadinya penyerangan. Isu yang berkembang, rencana penyerangan berasal dari seorang pejabat militer. Ujar Edi yang saat itu menjadi koordinator mimbar bebas. Pukul 6 pagi, tanggal 27 Juli orang-orang berseragam merah hitam turun dari mobil di depan kantor PDI. Mereka memaksa masuk dan melemparkan bata dan batu ke kantor PDI. Di belakang mereka, penyerang ada pasukan polisi. Yang bisa melarikan diri loncat ke tembok belakang. Ada yang naik ke atas kantor. Dan yang tak sempat lari, bertahan dan melakukan perlawanan dalam suasana ruang gelap gulita. Yang ada di ruangan kantor DPP dikumpulkan dan dibariskan menuju truk yang sudah disiapkan, dibawa pergi entah kemana. Kenang Edi, kabar penyerbuan kantor PDI tersebar dari mulut ke mulut. Masa berdatangan dan ingin merebut kembali kantor PDI. Kerusuhan pun terjadi antara polisi dan Masa di sekitar Jalan Diponegoro 58. Tengah hari, lautan Masa semakin banyak dan terus bertambah pada sore, membanjiri Jalan Diponegoro. Polisi bersikap represif membubarkan Masa. Masa yang kecewa dan marah, dipecah oleh polisi. Ada arus Masa yang marah menuju Cikini, ada yang menuju Salemba, ada yang menuju Proklamasi. Konsentrasi Masa terpecah dan semakin menjauh dari kantor DPP PDI. Kata Edi, kerusuhan pun meluas ke Jalan Proklamasi, Jalan Salemba, dan Matraman Raya. Pembakaran terjadi terhadap beberapa bangunan. Sekira seratusan orang mengalami luka-luka dan lima orang tewas dalam kejadian tersebut. Tragedi ini kemudian dikenal sebagai peristiwa kuda tuli atau kerusuhan 27 Juli. Yang paling berperan bertanggung jawab adalah Brikjen SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Kasdam atau Kepala Staff Daerah Militer. Ujar dia Prekasya Yuda, mantan wartawan Kompas. Dia yang memimpin dan memutuskan rapat penyerbuan pada tanggal 24 Juli. Termasuk skenario nanti menggunakan pasukan dari Kodam Jaya. Di situ terlibat Joko Santoso, Tritam Tomo, kolonel-kolonel pada waktu itu. Data itu sebenarnya sudah ada pada tim pencari fakta termasuk ke Komnas HAM. Jelasnya, menurut Lukas, peristiwa penyerbuan itu adalah skenario konyol. Rezim Soeharto ingin mengesankan, yang menyerbu dan merebut kantor PDI adalah kelompok PDI Pro Surjadi. Jadi diskenariokan, seolah penyerbuan itu adalah kulminasi pertikaian internal PDI antara yang Pro Mega dengan yang Pro Surjadi yang didukung pemerintah. Skenario itu konyol, karena jelas terlihat yang menyerbu adalah aparat gabungan, polisi dan militer. Namun endingnya, Butuhutapea, Sekjen PDI Kubu Surjadi, menyebut diri sebagai komandan lapangan penyerbuan yang kemudian di depan pres mengklaim telah mengambil alih kantor PDI. Kata Lukas, saya saksikan dengan mata saya sendiri. Lanjut Lukas, Butuhutapea muncul di area penyerbuan setelah penyerbuan. Boneka yang dimunculkan setelah huru hara usai. Menurutnya, rezim Soeharto tak ingin terlibat langsung dalam pertikaian, karena sudah kadung mengkampanyekan era keterbukaan sejak tahun 1993 akibat desakan dubes AS Paul Wolfowitz. Pemerintah harus berpikir keras dan merancang skenario yang baik. Itu sebabnya, mimbar bebas festival demokrasi di kantor PDI bisa berjalan lama, dan terkesan pemerintah tak berani membubarkan. Kudatuli adalah opera setengah hati, karena selain membuat skenario konyol boneka Butuhutapea, rezim juga tak cukup punya nyali untuk membabat abis oposisi PDI Pro Megawati dan aktivis yang main supportnya. Karena operasi setengah hati, maka penyelesaian hukum juga bukan menjadi bagian skenario untuk membabat aktor utama atau yang dianggap bertanggung jawab. Pungkas Lukas Pemerintah Pemerintah